. Boy William sempat disorot karena kedekatannya dengan sosok Ayu Ting Ting. Host dan biduan dambut ini kerap memamerkan momen romantis keduanya. Mulai dari membuat konten bersama, jalan bareng, hingga saling menabari. Sosok Vilkis juga terlihat akrab dengan Boy William. Melansir akun Instagram at Lambe Gossip, Ayu Ting Ting dan Boy William sempat membicarakan soal hubungan mereka. Memiliki perbedaan keyakinan, Boy William pun menanyakan kesediaan Ayu Ting Ting menerima dirinya jika memilih masuk Islam. Kalau gue muwalaf lo mau gak sama gue, tanya Boy William. Ayu Ting Ting mengaku akan menerima Boy William jika memang ia masuk Islam. Kalau nih beda, kalau dia muwalaf gue mau, ayo deh kaya bareng, kata Ayu Ting Ting. Tak sampai disitu saja, Ayu Ting Ting juga memuji sosok Boy William yang perhatian. Iya kan, perhatian? Dia pasti perhatian, karena dia sama orang sekelilingnya perhatian, jadi dia sama pasangannya pun perhatian, ujar Ayu Ting Ting. Meski banyak yang mendoakan Boy William agar menikah dengan Ayu Ting Ting, sang hos malam rayu gadis bule ini. Dilansir grid, ide dari akun Instagram at Boy William 17 pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, Boy William menulis caption penuh rayuan dengan panggilan sayang. Rupanya caption ini ditujukan untuk Ross yang merupakan member girl band Blackpink yang tengah menggelar konser di Indonesia. Ross diketahui merupakan idol berdarah Korea namun tumbuh besar di Australia. Semangat kerjanya sayang, nanti ku jemput ad roses garis bawah R garis bawah Rossi, tulis Boy William. Dengan hal tersebut Ayu Ting Ting kecewa bahkan cemburu pada Boy William. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Cagianya mana? Kok sendirian aja? Tulis akun ad Jayanti 018. Siwon sama Ross, tulis akun ad saya garis bawah R 17. Ross Depok gimana kabarnya Boy? Tulis akun ad Khotimahai 1707. Berita kedua Konser girl group asal Korea Selatan, Blackpink, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karnok GBK pada 11-12 Maret tahun 2023, berhasil menarik perhatian publik, tak terkecuali para artis tanah air. Salah satu artis yang ikut hadir dan menikmati konser tersebut adalah Ayu Ting Ting, yang datang bersama putrinya, Bilkis Humairah Rasa. Namun, penampilan keduanya di konser Blackpink hari kedua ini jadi perhatian khusus bagi publik. Ayu Ting Ting dan Bilkis tampil sangat kompak dengan outfit senada. Penampilan tersebut pun dibagikan oleh Ayu Ting Ting dalam Instagram pribadinya, yang menunjukkan momen kebersamaan mereka berdua di konser. Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting tampak memakai tangkop berwarna hitam, sementara Bilkis memilih atasan berwarna merah muda. Keduanya juga memakai celana hitam mengenakan sepatu sneakers hitam putih yang membuat penampilan mereka semakin padu. Pasangan ibu dan anak ini tampak cetar dan semangat akan menghadiri konser. Wowo anak bunda yang masih semangat nonton day 2 Blackpink konser for my little genly, tulis akun Instagram resmi Ayu Ting Ting. Netizen pun membanjiri akun Instagram Ayu Ting Ting dengan komentar positif mengenai penampilan keduanya yang begitu kompak. Banyak dari mereka yang mengagumi kesederhanaan dan kekompakan Ayu Ting Ting dan Bilkis, meskipun berada di konser yang sangat besar dan bergensi. Ah yuk banget sih, tulis sahabat Ayu, Fitri Charlina. Tidak hanya penampilan, kehadiran Ayu Ting Ting di konser Blackpink juga mengundang banyak sorotan dari media. Pedangdut yang juga jadi juri di ajam pencarian bakat dandut tanah air ini terlihat sangat menikmati konser Blackpink. Apalagi saat para personel grup tersebut membawakan lagu-lagu hits mereka, seperti, Du 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 Du, dan Kill This Love. Kehadiran Ayu Ting Ting dan Bilkis Khumaira Razak di konser Blackpink memang sukses mencuri perhatian publik. Kompaknya penampilan keduanya juga menjadi inspirasi bagi banyak penggemar untuk menunjukkan kebersamaan dan kesatuan bersama orang terdekat mereka. Ivan Gunawan memberikan responnya terkait kedekatan antara Ayu Ting Ting dengan Boy William. Padahal waktu dulu, Ivan Gunawan disebut sempat menyukai Ayu Ting Ting dan ingin menikahinya. Namun, kini Ivan sekarang sikapnya berbeda. Kedekatan yang kian lengket antara Ayu Ting Ting dan Boy William mendapatkan dukungan luar biasa dari Ivan Gunawan. Hal itu pun juga terlihat ketika Ivan menulis komentar di foto berdua Ayu dan Boy yang menyatakan bahwa dirinya sangat senang jika Boy segera menikahi Ayu. Sebagai sahabat yang juga pernah menaruh cinta kepada Ayu, Ivan pun merasa bahwa kebahagiaan Ayu Ting Ting adalah kebahagiaan dirinya juga. Terima kasih. Terima kasih.